Kelompok militan Yaman, Houthi mengaku telah menyerang dan membakar kapal Sounion di Laut Merah. Kondisi kapal rusak parah karena terbakar dan terdapat lubang menganga di beberapa titik. Pengakuan tersebut diumumkan Angkatan Bersenjata Yaman pada Kamis 29 Agustus 2024. Mereka turut menerbitkan adegan baru penyerbuan dan pembakaran kapal Yunani Sounion. Kapal tersebut diserang karena diduga melanggar keputusan untuk melarang masuk ke pelabuhan-pelabuhan yang diduduki Palestina, dikutip dari Al. Maya DN, video tersebut memperlihatkan kerusakan yang terjadi pada kapal setelah diserang. Sementara seorang prajurit Angkatan Bersenjata memeriksa dari dalam, prajurit tersebut bersiap untuk meledakannya dan membakar kapal. Pemimpin Gerakan Ansar Allah di Yaman, Abdul Malik Al-Houthi memberikan keterangan. Ia membenarkan, pasukannya menyerbu kapal Sounion. Al-Houthi mengungkapkan, bahwa dua tim Angkatan Laut Yaman menyerbu kapal tersebut dalam dua tahap dan dua operasi. Selanjutnya menghancurkan muatan di dalamnya setelah memasang jebakan dan meledakannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.